Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berdiskusi di grup kita tentang materi video sebelumnya. Ada diskusi yang bagus yang saudara lakukan tentang bagaimana menggambar sebuah titik di koordinat kutub. Terutama ketika tetanya negatif, ataupun ketika R-nya negatif. Sebenarnya, ada empat kondisi. Yang pertama itu adalah, kedua-duanya positif, R-nya positif, tetanya juga positif. Terus yang kedua, R-nya positif, tetanya negatif. Kemudian, yang ketiga, R-nya negatif, tetanya positif. Yang terakhir, kedua-duanya negatif. Beberapa hasil diskusi sudah menunjukkan titik terang ya, sudah benar. Namun untuk memperjelas, Bapak buatkan video ini. Sebelum itu, ingat kembali pengetahuan saudara tentang sudut positif dan sudut negatif. Apa perbedaannya? Temannya sudah menyebutkan. Sudut positif itu adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi, kalau ada sebuah garis, sisi awal, lalu kita membuat sudut, ini misalnya sudut 30 derajat. Lalu kita buat garis ini, kita letakkan busur di sini, tengah-tengahnya. Ini busur kita. Masih ingat? Lalu kita ambil sudut 30 derajat. Ini dia. Lalu kita buat garis. Inilah dia, sudut 30 derajat. Sebaliknya, sudut negatif itu adalah sudut yang arah perputarannya searah dengan jarum jam. Maka kalau garisnya ini tadi, kalau kita ingin menggambar sudut min 30 derajat atau negatif 30 derajat, artinya busur kita gimana? Ya, busur kita ke arah bawah ini kan, busur kita. Lalu kita ambillah sudut dari garis ini yang membentuk sudut 30 derajat, tapi arahnya searah jarum jam. Maka dia, ini dia, sudutnya. Ini sudutnya ya, sudut ini. Nah, bagaimana kalau di dalam koordinat polar, untuk yang pertama, 2, pi per 3 itu berapa? Pi per 3 itu berarti 180 bagi 3 adalah 60 derajat. 2,60 derajat. Bapak kira semua sudah bisa membuatnya ya dengan baik untuk 2, pi per 3. Untuk 2, pi per 3. Maka coba kita gambar di sini. Kita punya sumbu aksis terlebih dahulu. Sorry. Kita tebalkanlah sedikit. Kita punya sumbu aksis. Ini dia. Aksis itu sumbu ya. Sumbu polar maksudnya. Ini 0. Lalu, kalau kita ingin membuat 2,60 derajat, berarti kita buat sebuah lingkaran yang berjari-jari 2. Buatnya dengan jangka ya. Ini dia lingkarannya. Anggap ini lingkaran bagus. Lalu, kita bentuk sudut 60 derajat. Karena sudutnya positif, tentu berlawanan arah jarum jam dari sini. Kita letakkan busur kita di sini. Lalu, kita cari sudut 60 derajat. Dapat ini. Lalu, kita buat sinar yang keluar. Oh, sorry. Sinar yang keluar dari titik O ke 60 derajat itu. Maka, titik... Titik 2, pi per 3 itu adalah di sini. 2, pi per 3. Oke? Ini adalah gambar untuk 2, pi per 3. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. 2, pi per 3. Sekarang kita buat titik 2, min pi per 3. 2, min pi per 3. 2-nya masih positif. Oke. 2, min pi per 3. Kita buat dulu sumbu aksisnya. Lalu, karena dia 2, R-nya. Kita buat lingkaran dengan jari-jari 2. Dengan jangka, saudara, buat. Terus, sudutnya adalah min pi per 3. Sudut negatif 60 derajat. Maka, dari sumbu ini, kita buat sebuah sudut negatif. Yang searah dengan jarum jam. Maka, busur kita di mana? Busur saudara letaknya di sini, ke arah bawah. Lalu, kita buatlah dia. Sudut 60 derajat, tapi searah jarum jam. Maka, letakkan busur di sini. Terus, ambil sudut 60 derajat. Kira-kira titiknya ada di sini. Ini kira-kira ya. Maka, kita buat sinar ke titik tersebut. Inilah dia, titik 2, min pi per 3. 2, min pi per 3. Oke. Kita pindahkan lagi ke sini. Terus, lihat bedanya ya. Ini 2, pi per 3. R-nya positif. Lalu, sudutnya juga positif. Kalau yang ini, R-nya positif. Sudutnya negatif. Ke arah bawah. Anggap di lingkarannya sama ya. Ini hanya visualisasinya yang salah. Apa? Gambarnya nggak bagus. Kalau negatif 2 pi per 3 bagaimana? Sekarang, R-nya yang negatif. Kalau R-nya yang negatif berarti kalau titik pusat O ada di sini. Titik pusat O ada di sini. Kalau R-nya negatif ke kanan atau ke kiri? Ya, betul. Ke kiri ya. Maka, sumbu R itu kan bisa saja, sumbu polar itu bisa saja di perpanjang kiri-kanan. Kalau dia negatif berarti ke arah kiri. Negatif 2. 1, 2. Walaupun nanti ujungnya lingkarannya adalah lingkaran yang sama juga. Kan lingkarannya itu juga. Jari-jari 2. Mau jari-jarinya min 2 atau 2 kalau digambar ini. Nah, dua kali buat. Nggak bagus juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja bagus. Kemudian, setelah dapat lingkarannya, kita ingin membuat sudut positif. Sudut pi per 3 yang positif. Kira-kira arah busur kita bagaimana? Di atas ini atau di bawah ini? Sudut positif adalah sudut yang berlawanan jarum jam. Artinya, kalau dia min R-nya ini, maka sudut 60 derajat dari sini adalah cara membuatnya tentu busur yang ditaruh di bawah. Lalu kita cari dari sini sudutnya, kan ini berlawanan jarum jam, yang 60 derajat. Kita buat dengan busur, dapat 60 derajat di sini misalnya. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan. Sehingga dapatlah titik di sini, yang perpotongannya ini. Di sini adalah titik min 2, pi per 3. Nah, inilah dia gambar. Min 2, pi per 3. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kedua-duanya negatif? Kalau kedua-duanya negatif, bagaimana apa? R-nya negatif, kemudian sudutnya juga negatif. Maka sama seperti tadi, kita buat dulu sumbu polarnya. ini karena gambarnya satu-satu, maka bisa dijelaskan ya. Kalau gambarnya digabung, bagaimana Pak? Ya, boleh saja. Ini yang positif, ini yang negatif. Kesebelah sini negatif, kesebelah sini positif. Kalau ini 0, ini 0 ya, titik O. Ini 1, ini min 1, ini min 2. Kita buat dulu lingkarannya, dengan jangka. Lalu, kita cari sudut negatif 60 derajat. supaya dia berlawanan arah jarum jam, bagaimana? Busur kita, di arah sini, ditaruh, atau di bawah? Ya, betul. Di atas. Kenapa di atas? Karena yang kita perhatikan adalah garis ini. Lalu kita buat sudut yang berlawanan, eh, sorry, sudut yang searah dengan jarum jam, karena dia negatif, searah jarum jam, dari sini, maka kita carilah, ke arah sini, yang 60 derajat. Sekali lagi, busur kita ke sini ya, 60 derajat. Kira-kira letaknya di sini. Kita hubungkan dengan titik O. Kita hubungkan dengan titik O. Masih kurang rapi ya, kita hubungkan dengan titik O. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke. Ya, tetap tidak bisa. Pemirsa, maka ini saja. Inilah dia, titik, titik, min 2, koma, min, pi per 3. Jelas? Ini. Inilah dia, titik 2, pi per 3. Eh, sorry. Min 2, min pi per 3. Nah, lihat bedanya. Ini yang biasa, 2, pi per 3, 2 lingkarannya, lalu buat sudut yang berlawanan aras jarum jam, 60 derajat. Ini dia. Kalau yang ini bagaimana? Positif 2, buat lingkarannya, kemudian sudutnya berlawanan aras jarum jam, 60 derajat. Kalau ini gimana? R-nya yang negatif, lalu sudutnya berlawanan aras jarum jam, ke bawah. Karena dia positif sudutnya. Kalau yang ini gimana? R-nya negatif, sudutnya pun negatif. Negatif searah jarum jam. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.